Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, bapak-bapak. Mohon izin Pak Nerianto, Kapten Simpson, saya mewakili Departemen Operasi Kelautan. Kali ini akan memaparkan presentasi dengan judul Pelabuhan dan Pemanduan. Kemudian untuk menyingkat waktu dalam sharing knowledge ini, karena sifatnya sharing, jadi sifatnya bagi yang siapa saja boleh menambahkan nanti, kami sudah menyiapkan materi ini, jadi akan saya bahas satu-satu sesuai yang telah saya siapkan. Baik, kita masuk ke dalam materi. Sesuai dengan topik yang kita angkat siang ini, bahwa pelabuhan dan pemanduan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Karena apa, pemanduan merupakan bagian dari fungsi kenavigasian atau penunjang dalam keselamatan pelayaran, guna menjaga tertib pernavigasi yang disebabkan oleh situasi dan karakteristik kapal ataupun daerah pelabuhan itu sendiri. Dalam pernavigasi, memasuki suatu pelabuhan, serang nakoda kapal membutuhkan bantuan serang pandu atau pilot guna kepentingan keselamatan dan kelancaran terlalu lintas di pelabuhan tersebut. Akibat utama yang dapat ditimbulkan dari suatu kegiatan pernavigasi di area pelabuhan tanpa bantuan pandu yaitu kelalean yang mana dapat berakibat pada terganggunya pelancaran lalu lintas kapal di area perairan pelabuhan, misalkan kapal mengalami kandas, tururkan antar kapal, menabrak bui navigasi, dan lain-lain. Kemudian, perairan pelabuhan adalah perairan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pilot kompalseri atau perairan wajib pandu, yaitu bagi kapal yang berukuran 500 GT ke atas atau kristonis ke atas, 500 kristonis. Selanjutnya, legalitas daripada pelabuhan dan pemanduan ini adalah ada produk perundangan nasional, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP nomor 5 tahun 2010 tentang kenafigasian, PM perhubungan nomor 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, PM nomor 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan, PM nomor 93 tahun 2014 tentang sarana bantu dan prasarana pemanduan, kemudian ada PM nomor 20 tahun 2017 tentang Tersus dan TUKS. Ada pun legalitas atau dasar hukum internasional, yaitu produk AIMO, yaitu suatu badan pemerintiman dunia, yang mana pada AIMO ini telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pelabuhan maupun pemanduan. Satu, korek 1972 atau peraturan penjagaan tuburkan di laut, kemudian ada SOLAS 7478 atau Safety of Life at Sea, kemudian ada juga MARPOL 7378, kemudian ada ISM Code, International Safety Management Code, dan juga ada ISM Space Code. Oke, lanjut. Kemudian kita menginjak ke definisi pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang tertiri atas daeratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau pengarmuat barang, berubah terminal, dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan juga kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Kemudian pelabuhan dibagi dua macam, yaitu pelabuhan laut. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut maupun sungai. Yang kedua, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. Demikian untuk pelabuhan, jadi ada dua macam pelabuhan, pelabuhan laut, dan yang kedua adalah pelabuhan sungai dan danau. Kemudian kita menginjak untuk slide berikutnya. Next, Nat. Nat, berikutnya next. Iya Pak, sudah Pak. Lagi loading nggaknya? Osrotnya lagi loading, Pak. Sabar. Iya, Kak Mas. Kemudian pada PP61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, di mana tingkatan pelabuhan laut atau hirarkinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelabuhan utama. Apa itu pelabuhan utama? Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alemuat anggutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta anggutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anggutan laut dalam negeri, alimuat anggutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang. Kapten, suaranya ke-mute, Kapten. Suaranya hilang, Cap. Ke-mute, tekan kayaknya. Tekan lagi tombol unmute-nya, Cap. Oke, sudah ini. Oke, sudah ini. Oke, kita ulang, Mbak Tia, untuk tingkatan hirarki pelabuhan laut sesuai peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Ada tiga pelabuhan, yaitu yang pertama pelabuhan utama. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anggutan laut dalam negeri dan internasional, alimuat anggutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta anggutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anggutan laut dalam negeri, alimuat anggutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta anggutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Yang ketiga adalah pelabuhan pengumpang. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anggutan laut dalam negeri, alimuat anggutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta anggutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Jadi yang membedakan adalah kegiatannya, itu ada yang internasional dan nasional. Oke, kita lanjut ke peran penting pelabuhan. Next, bahwa pelabuhan mempunyai peranan penting. Satu adalah simpul dalam jaringan transportasi. Kedua, sebagai pintu kribang kegiatan perekonomian. Yang ketiga, tempat kegiatan alih muda transportasi. Yang keempat, penunjang kegiatan industri dan atau berdiri dan kelima tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang. Yang keenam, mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Jadi ada enam peran penting pelabuhan adalah bagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian, untuk terminal BGN FSRU Lampung atau yang biasa kita sebut FSRT Lampung adalah terminal khusus atau disingkat NERSUS. Apa yang dimaksud dengan terminal khusus? Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja atau disingkat DLKR dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau DLKP yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Jadi terminal khusus itu di luar DLKR dan DLKP. Apa itu DLKP dan DLKR? Nanti kita bahas slide berikutnya. Ada pun instansi pemerintah di pelabuhan itu ada empat Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kemudian ada Biacuke ada imigrasi dan karantina. Jadi fungsi instansi pemerintah di pelabuhan dipegang empat stakeholder tadi. Berikutnya Next Next Yang seperti tadi definisi Tersus ada istilah DLKR dan DLKP kita bahas apa itu DLKR atau daerah lingkungan kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Dalam hal ini diantaranya area kawasan perkantoran termaga jeti warehouse perairan untuk sandar kapal perairan kolam putar atau turning basin kemudian perairan untuk kegiatan pemanduan dan penundaan dan juga perairan labu kapal itu dalam lingkup DLKR. Kemudian untuk DLKP-nya adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. DLKP dalam hal ini diantaranya area alur pelayaran dari dan menuju pelabuhan area perairan Lajepandu area perairan percobaan kapal atau sea trial kemudian area perairan untuk kondisi emergency dan area perairan pengembangan pelabuhan jangka panjang itulah yang dimaksud dengan DLKR dan DLKP. Next kemudian apa kewajiban penyelenggara pelabuhan sesuai PM nomor 51 tahun 2015 yang berkenaan dengan DLKR DLKP yaitu satu memasang tanda batas tanda batas di daerah bisa berupa pagar dan tanda batas di laut bisa berupa rambu-rambu navigasi yang kedua melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki ketiga menjamin ketertiban dan pelancaran operasi pelabuhan keempat penyelenggara pelabuhan berkewajiban menjamin dan memelihara kelestrian lingkungan yang ada di dalam DLKR dan DLKP kelima menginformasikan batas-batas DLKR atau DLKP kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman pada peta laut kemudian yang keenam untuk wilayah perairan penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara SBNP atau secara anak bantu navigasi pelayaran ketujuh menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran hal ini terutama terkait dengan kedalaman perairan di kolam dan alur kedalaman perairan harus cukup aman untuk dilayari kapal yang ada di pelabuhan tersebut seperti itu kewajiban sebagai penyelenggara pelabuhan ada satu lagi yaitu yang kedelapan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai penyelenggara pelabuhan memastikan tidak ada kegiatan lain yang dapat saling mengganggu dengan kegiatan kepelabuhanan next slide Mbak Nadia sebelum kita masuk ke topik pemanduan ada video yang akan kami tayangkan sebagai view bagaimana kegiatan pemanduan di suatu pelabuhan itu berlangsung dan dan many of us could ask who are seafarers what do they do seafarers ensure 90% of our global trade to busy port and back again unlike the captain and crew who travel with their ship when a ship needs to enter or leave the harbor the pilot is sent aboard to safely navigate it through the local waterways although helicopters are sometimes used the pilot usually takes a small pilot boat to board incoming ships getting from boat to ship is tricky business the pilot boat must maintain the exact same speed as the larger vessel as it travels alongside like a Hollywood stuntman the pilot boards the ship by ladder while both vessels are moving this is going to be our plan yeah and this is you can see this is something like this and it doesn't make it of course we are calling 362 then we will like this and it looks like this yes we are at tight now we have a to say I'll prepare 710 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 810 810 810 810 810 810 910 1010 1110 910 910 1110 916 13 12bi 13 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 kasih telah menonton! 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 pada PM57 tentang pemanduan, bahwa kepentingan pemanduan adalah untuk keselamatan dan keamanan berlayar, kemudian pelancaran berlalu lintas kapal di perairan pelabuhan. Kemudian kapal yang berlayar di perairan wajib pandu, maka wajib menggunakan jasa pandu, yaitu berlaku untuk kapal ukuran 500 kros tonis ke atas. Kemudian penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, atau dapat dilimpahkan kepada BUP yang memenuhi persyaratan, BUP singkatan badan usaha pelabuhan. Kemudian penyelenggaraan pemanduan dibungut biaya, jadi semua kapal yang dipandu adalah dibungut biaya, kecuali kapal perang. Kemudian pemerintah belum sepenuhnya dapat menyediakan jasa pandu, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemanduan dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus, seperti kita, PLI. Kemudian yang di mana telah memenuhi persyaratan, yaitu memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini melalui dirjen bupla. Seperti itu. Kemudian next slide-nya, Mbak Nadia. Ternyata sudah selesai sampai pembahasan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah mengikuti presentasi tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax